Assalamualaikum, halo semua Semoga hari ini semua teman-teman sehat ya Teman-teman sudah punya ide masakan untuk nanti sahur dan berbuka puasa Ini save dulu resepnya ya Resep opor ayam spesial Ini gurih, wangi, bumbunya meresap sampai ke dalam Tekstur dagingnya lembut banget, Masya Allah Yang bikin spesial ini kuahnya creamy banget Langsung saja cara buatnya Kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya Ini teririn pakai 1 kg ayam boiler Yang bagian paha atas dan bagian paha bawah Teman-teman bebas untuk pilih bagian mana saja ya Ini sebelumnya ayamnya sudah dicuci bersih Bagian lendir-lendirnya juga sudah dibersihkan ya Ini untuk kulitnya teririn tidak buang Supaya nanti dapat kaldunya yang benar-benar gurih Untuk pilihan jenis ayamnya bebas ya Boleh ayam kampung, ayam boiler atau ayam yang jenis lainnya juga tidak apa-apa Nah untuk selanjutnya ini ayamnya teririn ungkep terlebih dahulu Tambahkan rempah 1 batang serai Dan juga 1 lembar daun salam Supaya nanti tidak bau amis ya Nah ini kita tambahkan 400 ml air Untuk yang tidak direbus terlebih dahulu Juga tidak apa-apa ya Sesuai dengan selera masing-masing Nah ini kita ungkep sampai mengeluarkan kaldu ya Setelah mendidih Ini kita buka tutup pancinya Lalu kita aduk-aduk ayamnya Supaya nanti mengeluarkan kaldunya sempurna ya Dan daging ayamnya ini empuk dengan merata Selain itu tujuan diungkep terlebih dahulu Ayamnya seperti ini Supaya nanti dapat kaldu ayam yang bersih Dan daging ayamnya bersih ya Sehingga tidak mempengaruhi hasil dari warna opor ayamnya nanti ya Nah ini sudah cukup Keluar kaldunya ya Seperti ini Ini kita sisikan Saring Ambil yang bagian bersihnya Dan juga dipisahkan dengan daging ayamnya Nah kemudian Ini kita siapkan untuk bumbu halusnya Teririn pakai ada bawang putih Bawang merah Kemiri Kencur Jahe Kunyi Ketumbar Jinten Dan juga merica bubuk Tapi di akhir proses untuk mericanya ya Nah ini Kemudian semua bumbu Kita haluskan menggunakan blender Supaya nanti hasilnya itu lebih lembut Tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Supaya membantu blender menghaluskan bumbu ya Sampai halus kurang lebih seperti ini Oke kita sisikan Kemudian siapkan untuk bumbu aromatiknya Ini pakai 2 batang serai yang sudah digeprek 3 lembar daun salam Kemudian tambahkan juga 3 lembar daun jeruk Lalu ini ada 4 cm lengkuas Ini teririn cukup iris tipis saja seperti ini ya Kemudian sisikan Lalu ini yang bikin spesial Ada bumbu aromatiknya 3 biji cengkeh Kemudian tambahkan 2 cm kayu manis Lalu ada setengah keping bunga lawang atau pekak ya Nah ini semua rempahnya yang membuat nanti opurnya lebih wangi dan enak Kemudian bumbu yang tadi sudah dihaluskan Kita tumis terlebih dahulu Sampai nanti agak menyusut ya Dan berubah warna agak kekuning-kuningan tua Kurang lebih seperti ini Nah ini sudah cukup Kita masukkan rempah-rempahnya tadi Serai Daun salam Daun jeruk Kemudian lengkuasnya juga dimasukkan Kita tumis-tumis sampai semua layu rempah-rempahnya Dan juga nanti agak kecoklatan seperti ini ya Bumbunya ini sudah harum banget Nah ini langsung saja kita masukkan ayam yang tadi sudah diungkep ya Yang sudah lunak Nah kita tumis lebih dahulu Supaya nanti bumbunya agak lebih meresap ke dalam ayamnya Untuk opor ayam ada 2 jenis kuah kuning dan juga kuah putih Teman-teman yang mau kuah putih Boleh skip bagian bumbu kunyitnya ya Atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing Nah ini sudah merata Bumbunya meresap ke dalam ayam Ini tambahkan langsung kaldu ayam yang tadi sudah disaring bersih ya Lalu ini langsung masukkan garam 3,5 sendok teh Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi Lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu jamur Yang mau pakai penyedap jenis yang lainnya juga tidak apa-apa ya Untuk gulanya ini teririn tambahkan 20 gram gula merah Supaya lebih khas saja untuk rasanya Yang mau diganti gula pasir juga tidak apa-apa Ini tambahkan langsung 500 ml santan yang encer Atau disesuaikan dengan jumlah banyak ayam yang dimasak ya Nah ini kita aduk-aduk sampai semua merata terlebih dahulu Nah ini kita rebus ayamnya sampai nanti kuahnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya ya Gunakan api yang sedang Supaya nanti bumbunya lebih meresap secara sempurna ya Boleh ditutup pancinya supaya nanti lebih cepat meresapnya ya Dan jangan lupa ini ayamnya kita aduk-aduk Balik posisinya supaya nanti bumbunya lebih meresap secara merata Ke bagian seluruh daging ayam ya Nah kita tutup kembali Nah setelah kuahnya menyusut kurang lebih seperti ini Ini kita koreksi kembali ya Kita aduk-aduk Nah ini dagingnya sudah benar-benar lunak ya Dan bumbunya juga sudah menyusut Kuahnya juga sudah mulai menyusut Langsung saja ini tambahkan 200 ml santan yang kental ya teman-teman Sampai tahap ini betul-betul diperhatikan cara memasaknya ya Nah ini tambahkan rempah-rempah tadi Kayu mani, cengkeh dan juga bunga lawangnya Ini kita aduk-aduk sampai merata Sampai tahap ini teman-teman bisa gunakan api yang sedang cenderung kecil ya Agar nanti santannya tidak pecah Dan hasil masakannya nanti insya Allah tanak Kalau nanti untuk menu sahur atau berbuka puasa Insya Allah awet ya Tidak cepat basi masakannya Nah ini jangan lupa untuk koreksi rasa Disubsuaikan saja untuk rasanya Jika ada kekurangan boleh ditambahkan Ini terin tambahkan 1 sendok teh gula pasir Lalu 1 sendok teh lada bubuk Kalau yang mau pedas boleh lebih ya Ini kita aduk-aduk sampai merata Masak hingga tanak Dan semua kuahnya mengental dengan baik Supaya nanti dapat kuah yang creamy dan enak ya Nah ini sudah cukup Kuahnya sudah mengental Ini langsung saja kita angkat Kemudian hidangkan Di atas mangkuk seperti ini Opor ayam spesial Rasanya yang gurih Wangi, tekstur dagingnya lembut Kayak akan rempah-rempah Kuahnya juga benar-benar creamy banget Masya Allah Untuk menu sahur atau berbuka puasa Ini sih enak ya Makan dengan nasi anggar Ditambahkan kerupuk Atau sambal terasi Masya Allah Taburi bawang goreng diatasnya Supaya tambah wangi opor ayamnya Lalu ini option aja ya Ini hiasi dengan potongan cabai Dan juga rempah-rempah Seperti bunga lawang Kayu manis Dan juga daun jeruk Ini supaya penampilannya lebih cantik aja ya Nah ini untuk hasilnya Opor ayam spesial Wangi, gurih Hmm Duh Nggak kuat ya Langsung pengen cepat-cepat ngambil nasi nih ya Teksturnya lembut Dagingnya Kuahnya juga creamy banget Wanginya ini bikin lapar ya Masya Allah Teman-teman yang bingung besok mau masak apa Yuk coba bikin opor ayam spesial Kayak akan rempah Creamy Gurih banget Cocok untuk ide menu harian Atau menu anak-anak juga Insya Allah semuanya suka Happy cooking Wassalamualaikum Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati selamat menikmati